Kulon won, kembali lagi di channel ini Fakta Dunia Gaib dan bersama saya lagi Dan kali ini saya ingin membahas sekilas tentang Nyi Blorong Kalian tau gak sih, kalau di Tanah Jawa itu sering rakyat-rakyat Jawa itu mengetahui cerita-cerita Nyi Blorong Yang dianggap ratu pesugian, ratu kemewahan Kalian tau gak sih, siapa itu Nyi Blorong? Dari mana asalnya? Mari kita bahas Nyi Blorong itu sebenarnya bukan anak Nyiroro Kidul Bukan anaknya Nyiroro Kidul Nyi Blorong adalah seorang patih atau senopati setia Dari Nyiroro Kidul Dan Nyiroro Kidul ini sendiri Menjadi abdi dalam Nyiroro Kidul sudah ratusan tahun Bukan sehari dua hari Bukan sebulan dua bulan Tapi ratusan tahun Bayangkan saja Sudah mengabdi ratusan tahun Kan berarti kesetiaannya benar-benar terujian Bahkan Saking setianya Nyi Blorong kepada Nyiroro Kidul Nyi Blorong rela terluka dan rela mati demi ratunya Dan Nyi Blorong di istana Nyiroro Kidul sana Dia adalah seorang patih atau senopati Yang memimpin pasukan-pasukan siluman ular Nyiroro Kidul Dan Nyi Blorong ini sendiri Juga merupakan wanita yang perkasa dan kuat Seorang pendikar Saking setianya kepada Nyiroro Kidul Akhirnya Nyiroro Kidul Membuat istana kerajaan khusus Buat senopatinnya yang setia Yaitu Nyi Blorong Dan lalu Istana kerajaan itu Diberi nama Selaw Kencono Yang terbuat dari kemegahan dunia Terbuat dari emas dan perak Selaw Kencono ini sendiri Menjadi istana Nyi Blorong Dan Nyi Blorong diresmikan Oleh Nyiroro Kidul sebagai penguasa Selaw Kencono Dan siapa saja yang memusuhi Nyiroro Kidul Itu juga akan menjadi musuh Nyi Blorong Karena semua musuh-musuh Nyiroro Kidul Itu juga merupakan musuh-musuh Nyiroro Kidul Dan Nyiroro Kidul ini sendiri Sangat maat dan patuh kepada Nyiroro Kidul Hanya saja Karena pasukan-pasukan ular Nyiroro Kidul Dibawa oleh Nyiroro Kidul Sehingga tinggalah pasukan-pasukan lampor Nyiroro Kidul Yang ada di istana Nyiroro Kidul Sedangkan pasukan-pasukan ular Nyiroro Kidul Dimiliki oleh Nyiroro Kidul Dan sebenarnya Nyiroro Kidul itu sendiri Istananya itu juga Ada di Laut Kidul Ada di Laut Kidul Walaupun sama-sama di Laut Kidul Tetapi secara gaib Itu beda tempat Kalau istana Nyiroro Kidul Bernama Tertokadasar Atau Istana Bawah Laut Sedangkan istana Nyiroro Adalah Silo Kencono Atau Istana Kemegahan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati